Shalom, baik seolah sekalian mari kita buka dua bagian firman Tuhan. Bagian pertama Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 di Alkitab judulnya semua adalah Kasih Karunia. Efesus pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalamnya hawa nafsu, daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, kita oleh Kasih Karunia kamu diselamatkan. Oleh Kasih Karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kasih Karunia Kristus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan Kasih Karunianya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena Kasih Karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian kedua, seolah sekalian, Filipi. Pasal 2, ayat 12, dan seterusnya. Filipi pasal 2, ayat 12, dan seterusnya di Alkitab ada judul, Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senang tiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada kemauan, ada kerelaan pun. Itu Tuhan yang kerja, saudara aku. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercacat, tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bicara mengenai keselamatan dan juga seterusnya. Kita bicara mengenai tentang anugerah keselamatan. Sekaligus anugerah-anugerah yang ada dalam kehidupan kita. Pertama anugerah keselamatan dulu. Akhir yang kita baca tadi suruh aku. Di Ephesians Filipi dikatakan keselamatan itu adalah kasih karunia. Pemberian Tuhan bukan hasil usahamu. Bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membekan diri. Itu adalah pemberian Allah. Berarti keselamatan itu as a gift. Suatu pemberian suruh aku. Sementara di kitab Filipi dikatakan kerjakan keselamatamu dengan hati yang gentar. So what is the connection? Ini penting sebagai basic yang kuat. Kalau kita ngerti anugerah dengan baik itu kan mendatangkan suatu hidup yang luar biasa suruh aku. Satu dibilang Tuhan bilang keselamatan itu pemberian Allah. Anugerah Allah. Jangan ada yang membekan diri. Itu bukan hasil usahamu. Satu bagian lagi dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan hati yang gentar. What is the connection? Setelah sekalian kalau di kitab bahasa Indonesia tertulis kerjakan keselamatanmu dengan hati yang gentar. Tidak kelihatan. Seolah-olah kalau kita baca dalam bahasa Indonesia seperti keselamatan itu aku kerja supaya mendapatkan keselamatan itu suruh aku. Bertentangan dengan ayat yang keselamatan itu pemberian Tuhan. Nah waktu di bahasa Inggris baru jelas. Kalau di bahasa Inggris kerjakan istilah katanya suruh aku dalam bahasa Inggrisnya work out. Ada dua kata kan. Satu work for, satu work out. Different meaning baru kelihatan di situ. Jadi kalau work for, contoh. I work for money. Saya bekerja untuk mendapatkan uang. I work for, saya bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi work out, different meaning. Kalau I work out, saya bekerja untuk sesuatu yang already given. Itu dia. Itu dia keselamatan itu. Jadi keselamatan yang sudah dianugerahkan, saya harus bekerja di situ untuk menjaganya suruh aku. Untuk memeliharanya. Kalau work for, to find something. Work out, to prepare something, to serve something already given. Itu dia suruh aku. Baru klop ini dua ayat ini. Jadi ketika kita bicara mengenai, maka Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan hati gentar. Karena itu pemberian Allah. Jadi saudara aku, ketika kita mengerti keselamatan baik, ini awal daripada suatu kebangunan rohani dari setiap orang percaya. Jikalau pemahamannya keliru suruh aku, maka ujungnya, api pelayanannya tidak pernah akan berkobar dengan kuat. Jikalau ada hal-hal hambatan, tantangan datang di masa depan atau di hari tua suruh aku, itu akan membuat orang itu rohannya collapse. Kenapa? Pemahaman basic yang tidak strong enough untuk mendukung semua resiko yang di depannya. Itu suruh aku. Jadi ketika kita memahami tentang teologi anugerah, teologi of grace suruh aku, tentang keselamatan itu, membawa kita benar-benar mengerti hidup. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengerti dengan baik, keselamatan itu bukan hasil pekerjaan manusia. Jadi keselamatan itu kalau berangkat, keselamatan itu dalam Alkitab harus dilihat dari from God ke bawah. Teologi from above. Yesus datang ke dunia, datang dari sorga, jadi manusia untuk mencari kita. Jadi keselamatan tidak pernah Alkitab mengajarkan dari bawah naik ke atas. Coba you bertapa, berbuat baik supaya bisa ke, never. Maka muncul Jesus Christ, datang menjadi manusia. Alkitab Roma mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua sudah sesat memilih jalannya masing-masing. Tuhan datang menjadi manusia. Itu klub suruh aku. The flesh, the word become flesh. Firman itu sudah menjadi daging. Jadi semua klub suruh aku. Bukan kita yang cari Tuhan. Bukan. Gak mungkin. Tuhan yang cari kita. Dan tadi dikatakan kerelaan kehendak pun. Itu karena digerakkan oleh Tuhan suruh aku. Jadi untuk bisa percaya juga suruh aku. Jadi the grace of God. Begini, saya kasih contoh. Waktu firman diberatakan, aku percaya. Kan aku pak. Kan aku meresponi. Kalau aku tidak meresponi, mana ada kesempatan buat aku. Wrong concept. Tadi dikatakan untuk bisa meresponi itu pun anugerah Tuhan. Jadi human, the grace of God is prior to human response. Anugerah Tuhan itu sudah mendahului respon manusia. Jadi Alkitab mengatakan sebelum kita mencintai dia, Yesus sudah mencintai kita. Itu penting. Itu melahirkan hatimu. Pemahamu suruh aku. Membuat iman itu bergelegar suruh aku. Ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak berpikir sampai ke situ. Kita pikir karena saya. Kalau saya tidak datang, Tuhannya buah. Keliru suruh aku. Keselamatan itu tidak bisa ditolak, men. Keselamatan yang selanjutnya dalam hidup itu bisa. Misalnya saya melalui satu gereja. Saya sudah ada mobil. Dewan Diaken Majelis ngomong, Pak Pendeta kita mau hadiakan Pak Pendeta satu mobil. Ini anugerah dari gereja. Saya bisa tolak. Sorry, karena saya sudah punya satu mobil sendiri. Itu bisa. Itu anugerah yang berikut dalam hidup suruh aku. Tapi keselamatan tidak bisa. Kalau Tuhan sudah mau orang itu percaya, ada caranya Tuhan. Paulus itu tukang bakar gereja dulunya. Saulus dia. Saulus dia. Jadi, kalau sudah Tuhan turun dari surga, keselamatan itu Tuhan berikan kepada seorang suruh aku, sampai ujungnya orang itu pasti bertobat. Itu loh suruh aku. Sejahat-jahatnya siapapun, tukang bakar gereja sekalipun, kalau anugerah itu sudah tiba suruh aku, nobody can reject it. Itu loh keselamatan. Jadi, kalau sudah tidak ada orang bisa menolaknya, sebaliknya, kamu berusaha setengah mati, pakai cara apa saja, kalau tidak ada anugerah, tetap tidak ada. Itu keselamatan itu suruh aku. Jangan main-main dengan hari. Ya. Jadi, waktu kita dapatkan Tuhan kasih, you hargai, maka kerjakan keselamatan dengan hati gentar. You cannot have it. Kamu tidak bisa ada, itu pemberian. bukan usaha, bukan hasil kerja keras, bukan. Itu karena Tuhan kasih, karena kita tidak mampu meraihnya. Saya buat ilustrasi. Ini kalau seorang gadis, pacaran dengan seorang pemuda, pemuda itu kaya raya, kaya luar biasa. Gadis ini orang miskin. Mereka diikat oleh karena cinta. Suatu hari pemuda itu memberikan satu cincin berlian kepada anak gadis itu. Anugerah kan itu? Dia tidak sanggup membelinya kan itu kan? Begitu. Ya kalau pulang, dia menghargai cinta, dia menghargai anugerah, dia bilang sama mamanya, itu pemberian pacar saya. Sampai tidur pun, sebelum tidur dia lihatin, dia bagusin, dia tidur lagi. Karena dia menghargai, dia jaga baik-baik, simpan baik. Karena itu anugerah. Kerjakan anugerah itu selama, kerjakan pemberian itu dengan baik. Tapi kalau anak gadis tidak menghargai, mau cincin berlian, makasih ya, pulang dan panggil mamanya. Ma, bisa digadai di mana? Ini pasar baru. Kira-kira begitu men. Jadi sorry ini, harus keras kok banyak. Kalau setiap kita, you sudah terima kematian Tuhan. Tapi hidupmu, pelayananmu, enggak bagus. Bahkan kamu tidak melayani Tuhan. Kamu tidak mengerjakan keselamatan dengan hati gentar men. Enggak men. Kamu hidup dalam anugerah, take it for granted. You merasa enjoy saja. Mata rohani kita belum terbuka. Bahwa keselamatan itu berharga sekali. Orang yang keselamatannya terbuka mata rohani yang melalui keselamatan itu, benar-benar dia fight for life untuk Jesus itu. Paulus itu. Di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Karena aku membunuh jemaat. Aku mengadai jemaat. Waktu terbuka tentang hal itu, lihat perjalanan hidup seorangku, luar biasa. Maka konsep anugerah itu menjadi dasar dari hati setiap orang percaya. Kalau tidak men, siapapun kita, termasuk jadi pendeta sekalipun, suruh aku, suatu kesuksesan kepada kesuksesan lain akan membawa kesobongan hidup yang luar biasa. Hati-hati. gereja akan menjadi tempat buat kita untuk pamer. hati-hati. Saya sudah kasih gereja ini, kasih gereja ini. Saya sudah melayani puluhan tahun begini-begini. Hati-hati. Karena kekeliruan memahami anugerah Tuhan. Jikalau pemahaman anugerah itu baik, suruh aku. Apa yang kamu berikan kepada gereja, totalitas hidup sekalipun, tenaga, harta, apapun, ketika konsep anugerah itu jelas, suruh aku, tambah diberkati Tuhan, kamu tambah terharu dan membuat kita rendah hati. Siapalah saya, Pak. Siapalah saya. Tuhan bisa pakai orang lebih kaya dari saya. Tuhan bisa pakai orang lebih pintar dari saya, Pak. Begitu. Tapi why me? Karena Tuhan pakai aku ya, muncullah lagu Amazing Grace. Begitu lu suruh aku. Abadkan itu kan, bertahannya. Kenapa? Benar-benar lahir dari pak, lahir batin daripada hati orang percaya memahami tentang anugerah Tuhan itu. Save the wretch like me. Menyelamatkan aku orang seperti ini. Begitu lu suruh aku. Jadi kalau suruh sudah melayan, sudah apa? Tambah diberkati dan pelayan, tambah luar biasa, tambah rendah hatimu. Tambah terharu kamu. Membuat hatimu rendah suruh aku. Itu satu-satu cara untuk menghentikan suatu kekuatan dari manusia untuk mengagung diri. Itu sarannya suruh aku. Ya. Kapan kita belasah begitu? Kalau tidak sekarang. Kalau tidak bahaya sekali. Dan bisa menjadikan kita lupa setelah, ini banyak orang muda ini. Setelah kamu sukses, kamu apa, you're doing nothing. Ya biar aja datang aja ibadah. Saya kasih persembahan kok, udah. Kita lupa bahwa hidup ini suatu anugerah. Jadi tidak muncul api dalam hidup kita untuk berkobat untuk Tuhan. Kenapa? Konsep anugerah itu not clear. Tidak jelas. Jelas akan membuat membuatmu punya air mata turunnya banyak. You sadar sekali ketika mata rohani dibukakan sadar akan dosa, sadar akan anugerah, sadar akan we cannot do anything untuk mendapatkan itu. Benar-benar sesuatu pemberian itu melahirkan suatu mentalitas, suatu jiwa militan untuk Tuhan. Itu loh poinnya suruh aku. Ya. Ini yang harus hidup di hati kita forever. Kalau enggak, enggak ada harapan gereja masa depan. Trust me. Trust me. Enggak ada harapan. Enggak ada harapan masa depan gereja akan muncul pemimpin hebat. Kalau ini tidak ada tanah mangkot kuat suruh aku. Karena manusia sekarang kecerungan untuk memamerkan, menyombongkan. Gereja pun disombongkan. Emang pendeta ketemu pendeta tidak saling menyombong diri? Ya. Jemaatmu berapa? Dua ribu. Aku sudah sepuluh ribu. Gedungmu apa? Sewa. Aku sudah permanen. Itu begitu model suruh aku. Jangan pikir pendeta tidak. Pendeta itu manusia biasa. Tapi ketika konsep anugerah itu kuat suruh aku, tambah besar dipakai Tuhan. Hatinya tambah hancur. Tambah kuat diberkati Tuhan. Dia rasanya sebenarnya kenapa siapa saya boleh berhak mendapat anugerah sebesar itu? Siapa saya? Kerajaan Tuhan kenapa bisa besar di tangan saya? Siapa saya? Kenapa lewat mulut saya orang boleh bertobat? Siapa saya Tuhan? Kesadaran akan siapa aku melihat kebesaran Tuhan disitu anugerah itu muncul. Menjadikan orang itu hebat di tangan Tuhan. Coba seorang Pak Habib baik-baik. Jadi kalau dibaring dengan anugerah lain ya kembali pada seorang masing-masing. Muda-muda segini masih muda bisnis sudah sukses. Bukankah itu anugerah? Udah sebaya, cucu diberkati pintar banget. Bukankah itu anugerah? Udah setua ini, badan tetap sehat. Bukankah? Anugerah demi anugerah demi anugerah. Mestinya kalau kita mampu melihat semua itu semuanya kembali kepada kemuliaan Tuhan kok. Hanya ketika kita mempraktekannya tentang anugerah itu kita tidak melakukan yang terbaik. To understand the word of God. Mengerti firman Tuhan. Dengan apply firman Tuhan. That is different. Dua hal yang tidak sama. Mengerti firman oke tapi mempraktekkan orang belum tentu mau. That is different. Understanding word of God and apply the word of God. two point surah aku. Banyak orang tahu tapi gak mau lakuin. Banyak orang tahu tidak mau praktekin surah aku. Pura-pura hidup-hidup dengan anugerahnya take it for granted. Seharus-seharusnya sudah harus saya terima sebetulnya dari Tuhan tapi sadarkan dia sedalam mungkin semua itu pengorbanan Yesus. Bisa membuat orang contoh hidup sampai kepada suatu ujung pemahaman hidupnya dia mengerti sampai kepada matinya pun dia mengerti hidup itulah anugerah Tuhan. Matilah keuntungan hidup untuk Kristus. Dia menghubunginya begitu. Kadang-kadang sadar akan hidup. Saya berharap hal ini poin paling besar seluruh sejarah Kristianan. Kalau enggak berangkat dari ini bahaya. Jangan coba-coba berangkat dari berkat. Suatu hari kalau berkat sudah berkurang you akan timbul tanpa tanya sama Tuhan. Suatu hari kalau berkat bertambah you silap sedikit bisa lupa diri. Tapi kalau you tanam konsep anugerah never. Never. Tambah diberkati hatimu tambah teguh. Tambah diberkati hatimu tambah sayang. Tambah diberkati kau sadar semua ini karena Tuhan nih pak. Bukan karena saya bukan karena siapa-siapa. Semua karena Tuhan. Itu menghidupkan iman orang Kristian. dia akan menjadi orang besar di zamannya. Dia akan menjadi orang besar di zaman gerejanya. Suara sekalian. Saya enggak tahu seorang mengerti ini tentang seberapa jauh. Tapi saya tidak membahas tuntas suara aku. Tapi ini sudah clear tentang hal itu. Saya mau praktekkan dalam hidup saya supaya seorang melihat. Suara kan sudah mendengar tentang saya bukan. 10 tahun lalu kan saya pernah katheter jantung di rumah sakit harapan kita. Itu 10 years ago. Ada 3 titik. penyempitan. 10, 25, 30. Tapi hari itu umurnya 43. Dokternya bilang no problem dengan usia seperti itu biasa. Kemarin 2019 ini kan tahun ini 10 tahun kemudian tanggal 10 Juli 2019 saya ke Singapura CT Scan. Hasil CT Scan jantung saya membuktikan ada 2 titik penyempitan di pembuluh darah utama. 1 70 persen satu lagi 90 sampai 95 persen. Karena dokternya gula saya tinggi korsok tinggi kemudian ada darah tingginya. Total kalsium saya manusia normal itu 400. Paling tinggi 500 itu sudah tinggi. Saya 1300 suruh aku. Dokter bilang awak bisa kena heart attack selanjutnya jantung mendadak. Awak jangan pulang. Suruh isi datang tena tangan saya pasang dua ring. Biar aman dulu. Kalau blockade blockade langsung mati. Langsung mati saya. Dokternya bilang bapak risiko tinggi sekali. Bapak takut kan? Saya bilang saya gak takut dok. Tapi saya cek darah tinggi pagi ini tinggi. Itu karena suster bilang dua hari gak boleh makan obat darah tinggi karena mau scan jantung. Saya gak takut dok. Dalam hati saya dokter jangan takut-takutin gue. Nanti gue takutin dulu tentang surga. Dokter hakim jaksa pendeta punya otoritas seperti itu. Kalau imanmu tidak stabil yuk goyang. Dokter nunjuk kanker sejarah empat langsung lemas tuh lutut. Saya gak takut dok. Udah jelasin semua oke. Saya mikir dulu ya. Di launnya saya mikir-mikir. Teman-teman ikuti saya itu reseh banget. Ribet banget sampai pusing saya. Kenapa yuk reseh-reseh banget? Jantung-jantung gue. Tukaran yuk. Gak mau dia. Jadi kamu takut apa? Dia ngomong gini. Pak pendeta nanti ada apa-apa dengan Pak Antoni jadwal 2020 gimana? Dia mikir jadwal men. Bukan mikir aku dia mikir jadwal. Pulanglah saya ke Indonesia tanggal berapa itu? Empat-lima hari kemudian cari dokter Yanto. Dicek prostat oke lever oke memang pankreas good memang itu gula darah kemudian darah tinggi kolesterol tinggi seru aku saya punya vitamin saya punya vitamin D itu merah begitu bisa kena saran jantung dikirim direkomen ke prof hari rumah sakit jantung cineri udah ketemu udah oke pasang dua ring tapi saya katheter dulu untuk memastikan yang di Singapura itu true tepat begitu oke katheter city scan dengan katheter different city scan kalau pemudaranya pelaknya ada di luar pemudara ada di luar pemudara dengan di dalam mesin gak bisa buktikan mesin hanya bilang ada pelak tapi kalau katheter masuk di sini kameranya lewat jantung masuk ke jantung kameranya kecil bukan CCTV kita gak masuk men kameranya kecil gitu nah kalau katheter on the spot dia taunya lebih akurat 95% waktu di katheter setengah jam lebih prof hari bilang ada gak keluarga itu ada istri bawa masuk dia jelasin kami tidak menemukan hanya dua titik kami menemukan lima titik dalam jantung bapak itu semelingkar di jantungnya di stemnya itu pucuk jantung itu 50 sampai 60% jantungnya pucuknya saya 60% sebelahnya lain ada 70 ada 90 udah melingkar pak kami ahli pasang ring tapi kalau resiko bapak saya bisa pasang lima tapi tidak bagus secara teknik saya bisa not go for your health karena ada pakai kontras itu akan kena ginjal bapak ginjal saya ada sedikit bocor kalau seorang pipis ada busa itu protein bocor pak begitu jadi bisa kena ginjal dia tawarin bypass saya ketemu satu dokter Maizul Anwar dia lihat semua sikon diskonnya memang harus bypass dan pak pendeta kalau bypass ada dua yang dulu dari sekarang masih dipakai bolah tengah buka diafragma potong tulang keluar jantung jahit sekarang buka sini jahit juga tapi pakai pengait tangannya gak bisa masuk pakai pengait lihat tapi gak bisa lihat langsung lihat pakai ngintip begitu dokter tanya bapak mau saya lihat langsung atau saya ngintip jangan ngintip pak gue ada kesumpat nih yang kesumpat kamu tidak jahit yang lancar jahit mati gue pak oke yuk buktikan yuk cari siap hati kasih setahun saya bypass sampai hari ini saya belum bypass saya belum udah lama nah rame jemat kan kita lah ini di atas 100 ribu umat di banyak kota kan surahku berkelompok-kelompok ini HP itu rame sekali pak cepat pak lebih cepat lebih bagus ada beberapa dokter pendeta di situ cepat pak sebelah sini jangan pak bisa mati pak yang tengah ketakutan keluarga jangan itu gak bagus kiri kanan saya jadi dengar banyak sekali surahku begitu what shall I do apa yang harus saya lakukan surahku nah sekarang pemahaman tentang anugerah Tuhan membawa saya mengerti hidup begitu saya ngomong sama Tuhan begini hidup saya ini anugerah dulunya mestinya saya sudah mati waktu saya sakit jiwa saya mau lompat Tuhan berakali saya mau lompat tapi gak mati selalu Tuhan gagalkan akhirnya saya dikirim masuk rumah sakit jiwa di rumah sakit jiwa aku percaya Tuhan Yesus 27-26 tahun yang lalu setelah itu pelan-pelan berubah berubah sampai sekolah dokter sekolah pendeta sampai selesai dokter surahku sampai hari ini saya dapat enam titik di jantung saya saya tahu hidup saya anugerah Tuhan maka konsep anugerah itu mengajar saya untuk berdoa Tuhan you mau saya apa kalau you suruh saya pulang saya pulang nih kalau you suruh saya stay saya stay saya tidak berani Pak saya tidak berani jujur to you saya tidak berani menggunakan pengabdian saya selama 23 tahun apa yang saya lelah ini di atas seratus ribuan umat KKR apa saya gak berani pakai itu Tuhan gua udah ini gua udah saya gak berani men gak berani saya karena itu pun adalah anugerah you berani pakai anugerah Tuhan untuk memojokkan Tuhan saya hanya bilang Tuhan saya ikut hidupku bukan aku punya lagi Tuhan punya tanggung jawabku sebagai manusia aku udah cari dokter cari dokter ini ini semua saya cari I prepare Tuhan kamu mau yang mana aku ikut Tuhan jauh lebih tahu Tuhan jauh lebih baik planningnya aku ikut Tuhan kalau saya ditemukan mati mendadak di toilet atau di pesawat ya sudah selesai kalau masih bisa didapatkan hidup ya silahkan mau operasi mau apa Tuhan kalau seboleh saya pilih kalau harus mati aku pilih mati dalam pelayanan aku gak mau mati di mana saja saya gak mau kalau boleh saya minta saya mau pilih mati dalam tugas itu suatu kehormatan lebih terhormat buat saya karena saya sadar hidup ini anugerah jadi ingat baik-baik jangan karena kamu ada sedikit masalah kamu nunjuk Tuhan tahu gak hidup ini anugerah kamu punya dagang itu anugerah masa mudamu itu anugerah berani kamu memakai anugerah itu untuk memojokkan Tuhan pakai puasa lagi berani gak kalau kamu ngerti dengan baik kamu tak berani Paulus tak berani dia minta daging dicabut Tuhan bilang cukup kasih karunia aku Paulus bilang aku rela dalam kesesakan kesulitan oleh karena Kristus pada saat aku lemah maka aku kuat berani kadang-kadang saudara udah sukses untuk gereja kalau konsep anda ngerti baik pemberiannya totalitas baik tenaga harta kemampuan itu orang gak hitungan lagi sama Tuhan di luar bisnis silahkan pakai kalkulator tapi di gereja don't use kalkulator use your heart you potensial you masih muda pintar dagang semua you pakai untuk duniamu you tidak pakai untuk dunia gereja so what men saya posisi udah mau mati loh surah aku itu maut di depan saya men tapi itu dia menghilangkan sama sekali semangat saya hidup secara medis saya lima titik sudah disarankan gak boleh terlalu capek sudah disarankan gak boleh khotbah satu hari tapi banyak saya khotbah hari tiga kali minggu kemarin lima kali kemarin teman udah tanya pendeta udah tanya eh ton you jangan khotbah banyak-banyak you kan ada enam-lima titik begitu you khotbah dua kali saya bilang no kalau saya khotbah dua kali besok saya mati saya kehilangan hidup saya rugi saya rugi waktu saya untuk Tuhan habis ya kalau besok mau mati hari ini saya mesti khotbah sehebat mungkin kok bisa enam-enam bisa tujuh-tujuh besok udah gak ada bagi saya cara berpikir begitu serahku karena kadang-kadang duduk sekarang saya gak boleh ngopi saya ngeteh aja serahku waktu saya minum teh begitu saya ingat zaman hidupku dulu setiap bagian hidup yang sulit setiap itu selalu ada intervensi anugerah Tuhan susah sekali sekolah pendeta karena bekas otaknya rusak begitu banyak obatnya mau belajar yang susah dia itu cekat-cekat gak bisa setahun kemudian bisa pulih ingat satu-satu air matanya turun Pak Tuhan aku benar hidup dalam anugerah sadarku seperti ini membawa you see my life today saya kondisi dunia lihat seorang lihat memprihatinkan tapi I see different I see that is my time ini waktu yang Tuhan beri kepada saya kalau today saya tidak preach besok udah setelah hidupku saya kehilangan momentum saya kehilangan waktu untuk Tuhan saya kehilangan pengabdian seraku saya sedang berpacu dengan waktu untuk memenuhi untuk membalas apa yang Tuhan baik buat saya seraku ya bagaimana dengan kamu I don't know you sadarkah engkau kau bisa kuliah sadarkah engkau hari ini kamu S2 karena papa mamu kaya itu anugerah Tuhan sadarkah engkau sekarang anakmu masih kecegir cakep-cakep itu anugerah Tuhan tapi what what you have done for Jesus what you have done jangan sampai kalau sudah tua kita sudah sakit baru kita ngomong Tuhan kalau kamu sembuhkan saya ini saya ini saya ini kadang juga janji manis Tuhan sudah sembuhkan we do nothing I prove it today sebagai saksi hidup sebagai alat peragah Tuhan Tuhan dengar hari ini Tuhan tidak sembuhkan saya jadi tidak jadi masalah saya dapat seperti durian bagi tidak jadi masalah di dalam seperti itu saya dapat anugerah saya bisa survive saya kasih karunia justru dalam penderitaan seperti I become blessing for you air mata saya penderitaan saya pergumulan rohani saya saya buat bagus menjadi berkat buat you mendengarnya imanmu bisa hidup itu berkat buat saudara for me saya mau belajar kayak Paulus aku rela dalam kesulitan dalam kesesakan kadang kalau sudah sakit medis membuktikan begitu kalau malam tidur tiba-tiba ada seperti pisau seret dikit wah ini serang jantung ini saya tunggu gak datang-datang dia suruh aku kayaknya dia takut nampak gue suruh aku kalau you khawatir takut Tuhan lo kok kayak gini kayak gini kayak gini sama saya ini you tambah nangis tambah khawatir setelah aku jantungmu tambah kuat lo itu kerjanya mati lo besok orang kayak gini lama matinya men auban matinya bingung juga dokter sama saya dokter Yanto ini orang gak mau operasi-operasi ngapain sih begitu ini auban ini tapi saya auban untuk Tuhan men ya hal yang masih menyangkut di hati saya hanya satu saya tidak ada hutang saya tidak ada harta pure 100% pendeta begini suruh aku yang menemani hati saya tiga anak saya satu masih SMA dua masih SMP dalam hati kecil ngomong kalau saya sudah harus pulang Tuhan yang jaga mereka saya tidak sempat lagi jaga mereka Tuhan kamu pelihara mereka jadi apa yang saya lakukan dulu-dulu Tuhan pelayanan sampai kepada ribuan umat saya membuka rumah buat rumah bedah untuk orang-orang miskin di menadu saya bangun satu-satu ada ayatnya kan jika lo engkau melayani untuk orang susah maka Tuhan akan berhutang kepadamu kalau boleh you mobile said not today nanti waktu matanya saya sudah tutup anak saya umur 30 dia lagi sulit Tuhan that is the time you help them begitu itu yang saya mau ayat itu tidak boleh menjadi pancingan buat Tuhan saya sudah lain usaha mana berkat tidak no if you want to help me one day Lord for my kid for my generation begitu jika lo engkau berkenang bangkitkanlah suatu hari diantara tiga anak saya jadi pendeta itu sesuatu kehormatan buat saya serahku kadang udah duduk lagi ngeteh hatinya terharu sekali begitu sama sekali disini tidak ada keberatan sama sekali tidak ada fight Tuhan kok begini yang ada yang ada Tuhan you mau saya kemana you mau saya kemana Tuhan bulan lalu saya baru ke Australia pelayanan sana 10 hari saya jalan sendiri saya tinggal di hotel sendiri begitu kadang-kadang duduk kalau di hotel ada apa-apa kan gereja kenal saya punya nomor disitu begitu ya sampai hari ini men aku sadar hidup ini anugerah Tuhan aku sadar apa yang ku miliki hari ini ya kemampuan saya berkotbah anak-anak saya isi saya aku sadar itu anugerah semestinya aku tidak memiliki hal demikian semestinya orang seperti saya setelahku gak pernah ada apa-apa keselamatan pun tidak Paulus itu ngomong dia antara orang yang berdosa dia paling berdosa karena dia pembunuh umat mestinya dia tidak mendapat anugerah sebesar itu itu melahirkan hati dia hancur luar biasa suatu hari ketika dia mau keluar karena ada penganean waktu dia keluar tiba-tiba ada seorang pria masuk ke kota itu dia kaget Yesus itu Tuhan kenapa engkau masuk Yesus hanya jawab karena engkau keluar aku masuk jangan Tuhan kau jangan masuk lagi Tuhan tidak tegur dia Tuhan pakai kalimat halus karena you keluar aku masuk dia pikir Tuhan mau disalib lagi Tuhan you jangan masuk dia yang masuk balik waktu dia disalib dia anggap dia tidak layak mati seperti Tuhan dia minta mereka salibkan dalam bentuk terbalik dia tidak layak seperti Tuhan matinya serahku hampir di ujung hidup serahku dia mengingkari panggilan dia sudah keluar men dia lihat ada orang masuk Yesus kenapa you datang karena you keluar saya mahu dia masuk balik serahku sadarkah engkau hidup ini anugerah Tuhan benar-benar kesadaran sampai ke hati nurani yang paling dalam bukan sekedar ya orang lain gitu sorry pak saya bukan no kalau itu kecewa aku lihat engkau jadi orang Kristen Tuhan pun kecewa kesadaran itu sampai merasuk jantung merasuk hati serahku sadar betul mau engkau hidup hanya karena Tuhan benarnya kalau orang dunia lain terserah lah tapi kalau kita sadar betul tadi ayat itu sudah ngomong salvation is a grace of God not from you ever bukan usaha maka kerjakan dengan hati gentar jaga baik-baik harga itu keselamatan doing what you can do for Jesus ya sering sekali kita bertanya Tuhan dalam hidup ini apa yang kau berikan kepada saya ubayu Tuhan dalam hidup ini apa yang saya bisa berikan kepada you don't ask what God had given to you but ask yourself pada musa masa muda seperti ini apa yang saya bisa berikan kepada you Tuhan serahku kesadaran seperti inilah melakukan kekuatan jiwa yes you punya harapan untuk dipakai Tuhan ini kata kuncinya serahku mari kita tunduk kepala sebentar renung sejenak yang masih kuliah yang sedang pacaran yang papa mamamu orang kaya yang hidupmu penuh perjuangan yang hari ini kamu sukses di bisnis masih muda lagi anak masih kecil-kecil taukah engkau kau bisa menjalani hidup sampai hari ini karena Tuhan sadarkah engkau sadar sesadar sadar bukan suatu hal yang main-main hidup begini aku sudah maut di depan mata tapi aku ingin menyadarkan aku sadar sekali anugerah Tuhan buat saya hari ini masih eksis saudara sekalian sadarkah kita saudara boleh duduk di gereja ini di luar itu bermilyar manusia berjuta-juta di kota Jakarta sadarkah engkau belum ada kesempatan Tuhan kasih Tuhan belum gerakan hati mereka boleh duduk disini dan engkau sudah dapat itu sadarkah engkau bukan karena kamu jago bukan karena kamu diajak istri karena Tuhan terlebih sudah menggerakkan hati sadarkah engkau disitu banyak orang menanti belum ada anugerah dan saudara sudah mendapatkannya sadarkah engkau akan hal ini dan di masa muda seperti ini pernah you gunakan waktu ini yang baik untuk membalas kebaikan Tuhan pernah kamu sadari hidup ini adalah suatu kesempatan kalau tomorrow sudah gak ada apa yang bisa kita buat untuk Tuhan kita hanya mengejar cita-cita sadarkah kita bahwa hidup ini kesempatan dari Tuhan suatu hari kalau kita sudah tua kita sudah sakit paling tidak sudah jadi berkat buat orang lain sadarkah kita benar-benar sadar sedalam-dalamkah engkau hari ini untuk gereja sebesar ini karena suatu hari tidak bisa tampung tempat ini Tuhan akan membangkitkan penerita besar di gereja ini Tuhan akan menggangkitkan pelain-pelain hebat di tengah kota ini tapi sadarkah engkau bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hatimu seperti ini mungkin hari ini kamu belum tahu apa-apa sangat potensial tapi hari ini Tuhan sudah menghidupkan anugerah itu dalam hatimu sadarkah engkau kau mau dipakai Tuhan sadarkah engkau benar-benar gunakan hidup ini sebagai suatu kesempatan yang baik jikalau hari ini kau tertegur luar biasa hatimu seperti ditikam oleh pedang bermata dua firman itu sudah menusuk ke dalam yuk sadar saya belum buat apa-apa untuk Tuhan saya ikut ibadah impact tapi hidupku belum memberi impact kepada gereja yuk sadar akan hal itu dan kamu ingin dipakai Tuhan sadar akan anugerah sadar akan kesempatan mungkin ini mungkin adalah pelainan saya yang hari-hari terakhir I don't know seraku tapi kesempatan buat engkau saya mewakili Tuhan siapa bilang Tuhan pakai saya saya tahu anugerah saya ngerti waktu mari saudara kita berdoa karena Tuhan sudah menyatakan kehendaknya kami percaya ibadah ini memberikan manfaat buat kami pengurapan memetraikan panggilan kami 10 tahun kemudian kami melihat cara Tuhan bekerja dari orang-orang muda di sini bangkitkan orang-orang besar mereka sukses di bidang bisnis mereka menjadi hamba-hamba Tuhan terkenal menjadi pelain-pelain yang diperkenang Tuhan dan kami percaya gereja ini menuju suatu kebesaran Tuhan kau buat gereja maki besar buat kami maki rendah hati tolong kami untuk mengerti teologi anugerah dengan baik supaya kami tidak menghamburkan tidak menyanyiakan apa yang sudah Tuhan beri kepada kami buat kami seperti engkau Tuhan Yesus terima kasih kebesaran Tuhan turun atas gereja ini anugerah Tuhan turun atas gereja ini kebangkitan gereja ada di tempat ini dan kami percaya bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara in the name of Jesus setiap kita yang percaya kita berkata amin tepuk tangan Tuhan Yesus selamat menikmati